tips ketika kita sedang PKL jurusan teknik listrik teman-teman jadi bagi teman-teman yang SMK nih yang mau mulai PKL ini tipsnya teman-teman saya harap perhatikan karena ini sangat penting bagi teman-teman untuk kedepannya oke jadi yang pertama disini tipsnya adalah rencanakan target teman-teman jadi ketika kita sedang PKL itu tentukan rencananya apa apa yang ingin dipelajari contohnya jika teman-teman PKL didistribusi pelajarilah distribusinya pelajarilah trafonya dan lain-lain jika dipembangkit teman-teman pelajarilah cara kerja pembangkitnya siklusnya kayak gimana dan lain-lain nah itu target dari teman-teman ketika sedang PKL kalau sudah mencapai target kan teman-teman bisa mantap ya mungkin nanti bisa ditarik gitu ke perusahaannya oke yang kedua yaitu tunjukkan semangat belajar ini sudah pasti ya bagi teman-teman yang sedang PKL tunjukkanlah semangat untuk belajarnya jangan sampai lalai jangan sampai berleha-leha banyakan diem gitu kan itu tidak boleh jadi tunjukkan semangat belajarnya teman-teman yakinkan bahwa teman-teman itu mampu untuk mempelajari pekerjaan-pekerjaan teknik listrik yang ada di perusahaan yang sedang teman-teman PKL oke yang ketiga yaitu patuhi prosedur keselamatan nah ini sudah pasti ya karena di perusahaan itu pasti menetapkan standar keselamatan kerja yang dimana utamakan keselamatan dan kesehatan kerja jadi teman-teman harus patuh nih jangan sampai di perusahaan eh malah teman-teman kecelakaan kerja gitu lagi PKL nah itu bisa membuat perusahaannya menjadi jelek citranya jadi patuhilah prosedur keselamatan kerja oke untuk selanjutnya yaitu jangan takut bertanya teman-teman karena teman-teman itu masih PKL masih magang masih belajar jadi jangan malu-malu ya tanyakan saja semuanya ke senior-senior yang ada di perusahaan tersebut karena pasti akan memberitahu bagaimana cara kerja dari peralatan tersebut atau bagaimana supaya teman-teman bisa mempelajari peralatannya intinya jangan takut bertanya selalu bertanya apapun yang teman-teman tidak tahu yang kelima yaitu catat pengalaman dan pelajaran nah ini nih yang paling utama juga setelah teman-teman tadi bertanya sudah tahu apa itu cara kerja dari peralatannya maka catatlah pengalaman tersebut dan pelajaran tersebut karena apa? karena pasti akan lupa teman-teman otak manusia itu harus sering-sering di asa kalau misalnya kita sudah tahu terus tidak dicatat maka nanti akan lupa teman-teman kalau kita lupa kan kita tinggal melihat catatan tersebut pasti akan ingat kembali pelajarannya atau cara kerja dari peralatan tersebut oke? nah selanjutnya yaitu tetap profesional maksud dari tetap profesional itu apa sih? jadi teman-teman tetap selama teman-teman PKL itu selalu giat belajar selalu merasa ingin tahu dari perusahaan tersebut jadi setiap harinya itu teman-teman harus tetap profesional jangan sampai berleha-leha harus selalu tunjukkan semangat belajarnya karena kan biasanya PKL itu hanya sebulan dua bulan ya sangat-sangat simple gitu sangat-sangat kurang gitu kalau masa-masa belajar itu jadi manfaatkanlah ketika PKL karena apa? ketika kita sudah bekerja itu kita tidak kaget lagi gitu karena ya seperti PKL itu cara kerjanya jadi tunjukkanlah semangat belajar teman-teman dan tetap profesional ketika teman-teman sedang PKL oke? selanjutnya yaitu mengucapkan terima kasih nah ini yang paling utama nih ketika teman-teman sudah beres PKL sudah mengetahui segalanya tentang perusahaan tersebut sudah mengetahui cara kerja dari peralatan-peralatan yang ada di perusahaan tersebut maka teman-teman mengucapkanlah terima kasih kepada senior-senior yang sudah memberitahu teman-teman yang sudah mengajari teman-teman agar supaya apa? ya namanya manusia kan kalau kita mengucapkan terima kasih pasti orang tersebut akan sangat bahagia gitu seperti kata pepatah ya jika kita ingin meminta bantuan kita ucapkan minta tolong teman-teman lalu ketika kita ada kesalahan ucapkan minta maaf lalu ketika kita sudah dibantu oleh orang lain ucapkanlah terima kasih nah itu clue dari saya teman-teman harap diingat ya karena ini pelajaran ini sangat penting bagi kehidupan teman-teman mudah-mudahan teman-teman lancar semuanya untuk PKL-nya dan setelah lulus sekolah akan langsung diterima kerja amin terima kasih mudah-mudahan bermanfaat ditunggu untuk video saya yang selanjutnya